Banyak pakar yang bilang bahwa postur demografi Indonesia saat ini mirip dengan Jepang tahun 1955. Di Indonesia hari ini anak mudanya atau populasi usia produktifnya lebih dari 55 bahkan 60 persen. Di saat bersamaan kita lihat juga kalau konteksnya politik, kalau kita lihat saham politik, saham elektoral anak muda ini konon lebih dari 45 persen. Kalau kita bicara ke pemimpinan nasional menjadi aktor utama perubahan politik, menurut Bang Dimas anak muda ini harus melakukan semua itu sekarang atau nunggu giliran nanti? Hari ini dalam jangka pendek gitu ya, 2019 misalnya, atau kita tunggu sampai 2024? Ini good question ini, ini pertanyaannya luar biasa. Apa namanya, tricky question sebenarnya. Tapi timely, tapi sangat tepat hari ini untuk ditanyakan. Jadi begini, problem anak muda hari ini sebenarnya kan tadi itu marginalisasi, teralienasi, lalu kemudian sibuk sendiri akhirnya. Dan seolah-olah tidak peduli tapi peduli sekali, sehingga mereka diam-diam menyimpan kekuatan power yang luar biasa, energi yang luar biasa. Nah, tadi juga pertanyaannya adalah bagaimana menyalurkan itu. Nah, menyalurkan itu tadi bisa macam-macam, tapi yang intinya adalah harus mengerucut kepada proses perubahan kebijakan yang lebih positif bagi anak muda. Positif bagi anak muda, insya Allah positif bagi masyarakat luas. Karena hampir semua isu anak muda terkait dengan masyarakat luas. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan seterusnya. Jadi artinya itu semuanya ada saling kait-mengkait secara konkret gitu. Nah, kalau ditanya hari ini bagaimana apa harus lakukan anak muda dengan bonus demografi tadi disampaikan saham elektoral yang luar biasa. Menurut saya, siapapun calon presiden dan wakil presiden yang cerdas, dia pasti akan melihat anak muda sebagai salah satu bagian dari perjuangan mereka untuk mendapatkan kemenangan di pemilu 2019. Saya lihat beberapa partai sudah ada yang sadar merekrut calon legislator yang berkaitan dengan anak muda. Tapi saya lihat juga nggak banyak partai, partai politik besar sekalipun yang memposisikan anak muda di nomor urut satu. Hanya beberapa aja. Ada partai yang mengaku sebagai pengusung isu-isu anak muda, tapi kenyataannya justru bukan isu anak muda juga secara konsisten yang diangkat. Ini juga problem hari ini. Dan artinya kekuatan anak muda itu nggak bisa dibuat-buat. Harus otentik dan betul-betul konsisten pesannya gitu. Dan Bung Fad pasti paham ya, artinya memang isu anak muda ini disitu anak muda pengen melihat siapa yang bisa merepresentasikan mereka juga. Nah, siapa itulah yang hari ini menjadi dalam konteks capres, cawapres ini menjadi pertanyaan besar gitu ya. Tapi saya tidak ingin melihat itu karena begini, dulu saya merasa bahwa memang anak muda harus terwakili dengan anak muda. Itu terjadi di, tadi saya sebutkan negara Perancis, di Austria, di Georgia. Nah itu anak muda harus hadir, harus present. Tapi kita lihat Malaysia misalnya, Mahathir Mohamad yang Perdana Menteri usia sudah 92 tahun, tapi dia menyadari kesalahannya karena dia sudah terlalu tua menjadi Perdana Menteri, dia mengangkat anak-anak muda menjadi menteri-menterinya. Dan bukan main-main, usia 25 tahun bro. 25 tahun menjadi menteri. Dan bagi Indonesia sebenarnya, pengalaman Indonesia di awal-awal itu tidak mengherankan. Orang seperti Emil Salim itu terlibat dalam proses pembangunan ekonomi untuk di wakil menteri atau Bapenas ya, saya lupa. Itu usianya masih berapa? 30-an tahun awal. Dan masih sangat muda. Dan banyak lagi yang masih usianya ada yang 27, ada yang 29. Jadi, artinya sebenarnya kita tidak punya alasan bagi para pemimpin-pemimpin tua ini tidak percaya anak muda untuk bisa berperan gitu Pak. Padahal mereka juga tahu bahwa anak muda itu punya idealisme luar biasa. Kalau mereka ada salah-salah sedikit ya, kekeluaran kecil, itu biasa lah. Semua manusia melakukan kesalahan, tapi toh juga tadi saya sampaikan kerjasama antara kelompok tua dengan kelompok muda ini menjadi matters, menjadi penting gitu. Untuk diformulasikan sehingga tidak ada gesekan apalagi konflik antara tua dengan muda. Nah, yang kemudian berimbas kepada penyakit-penyakit sosial lain. Apakah itu radikalisme, apakah itu demonstrasi, apakah itu ketidakpuasan, grievance kalau dalam social movement, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya hari ini, menurut saya, apakah perlu? Menurut saya perlu. Ya, anak muda harus bisa merumuskan gerakannya sendiri. Dengan cara pertama adalah lagi-lagi membangun sebuah kesadaran bersama bahwa di 2019 ini, bahwa anak muda jangan lagi dieksploitasi, jangan mau lagi ditipu atau dimanipulasi oleh kalangan politisi-politisi tua, apalagi itu kelompok-kelompok yang memang punya kepentingan untuk mendominasi ekonomi politik kita. Jadi, anak muda harus bisa punya kesadaran bahwa mereka mau, mereka akan berpartisipasi, akan mendukung jika mereka punya wakil di sana, ada representasi mereka di sana. Apakah itu melalui figur yang konkret atau mungkin isu yang progresif. Dan kita lihat, kalau tidak ada di posisi capres-cawapres, kita lihat di posisi kabinet. Saya mendesak supaya menantang para capres-cawapres di 2019 besok ini harus bisa mengumumkan menteri-menterinya sejak awal, supaya kita tidak seperti publik tidak membeli kucing di dalam karung. Tapi juga di dalam kabinet yang diumumkannya itu, menteri-menterinya itu, itu juga harus ada 50% at least itu anak muda. Anak muda usia mungkin 25-45 lah. Tapi yang rasional mungkin kisaran 30-45. Jadi di situ harus bisa mengakomodasi champion-champion muda Indonesia yang, bayangkan ya, mereka tidak besar bukan gara-gara latar belakang mereka, bukan dibantu oleh siapa-siapa, atau bahkan difasilitasi oleh negara selama ini, tapi mereka besar karena mereka berjuang sendiri. Dan mereka ikut bertanggung jawab membangun masyarakatnya. Ini champion menurut saya. Dan ini yang menurut saya harus diperhatikan tinggal dilihat siapa yang memang bisa berperan untuk mengunjungkan negara. Anda bisa bayangin mereka saja tidak dikasih apapun, insentif apapun, tidak dikasih stimulasi apapun mereka bisa membangun masyarakatnya, ya kan komunitasnya. Apalagi jika mereka punya akses terhadap pengambilan kebijakan, saya pikir Indonesia akan luar biasa ke depan. Jadi mimpi Indonesia emas 2045 itu tidak akan mustahil jika digerakkan oleh anak muda dan itu hari ini, 2016. Itu yang kita harapkan bersama. Itu yang kita harapkan bersama. Tadi kita bicara saluran politik misalnya. Bahwa politik sudah berubah. Kemudian tentu juga saluran dalam tanda kutip rekrutmen politik juga mungkin sedikit banyak berubah. Tapi banyak anak muda yang mungkin karena tidak terlalu mengerti bagaimana menempuh jalur-jalur seharusnya gitu ya. Nah sekarang seperti kita lihat, kalau bisa dikatakan energi berpolitik atau antusiasme politik itu tumpah di sosial media. Sehingga sosial media menjadi the political battle ground untuk anak muda gitu. Tapi masalahnya berpolitik di sosial media ini sifatnya buzzing. Mereka ini jadi buzzer gitu kan. Mereka mungkin berdebat tetapi hanya jadi noise. Apa saran Bang Nima supaya agar cita-cita tadi tercapai tentu saja. Agar suara anak muda ini bukan lagi noise tapi lebih relevan, lebih signifikan dan jauh lebih punya bobot, signifikansi dan lain sebagainya. Jadi sosial media ini kan sebenarnya tidak hanya tantangan bagi moralitas individu atau moralitas komunitas ya tapi juga sesungguhnya moralitas nation state ya, nasion, bangsa. Jadi kalau saya menyebutkan sebenarnya sosial media hari ini sudah menjadi semacam fake nationalism atau sebuah negara bangsa virtual. Yang mana tadinya negara bangsa itu kan konsepsinya negara itu menjadi wasit atau menjadi ya bapak-bapaan lah dari rakyat yang kemudian termarginalisasi. Atau ketika sosial capital atau sosial ekonominya masih asimetris ya. Nah sekarang, jadi negara juga ruang publik itu, negara dan ruang publik yang diciptakan itu seolah-olah menjadi ruang curhat. Nah sekarang itu berpindah kepada sosial media. Sosial media dengan harapan bahwa akan adalah orang-orang yang akan mendengar apakah itu institusi negara, sosial ekonomi dan seterusnya yang lalu kemudian peduli dengan problem-problem itu. Jadi sebenarnya adalah, isunya adalah bagaimana didengar proses berkomunikasi gitu ya, mengekspresikan apa yang menjadi concern atau menjadi grievance dari sebuah individu atau entitas sosial tertentu. Nah, tapi lagi-lagi ternyata problemnya gak disitu. Hampir semua, apa namanya, sebuah fake nationalism atau fake society itu buyar realitasnya atau post reality-nya buyar Gara-gara ternyata mereka hidup dalam sebuah masyarakat yang memang konkret, yang real ya. Yang kemudian problem-problemnya mereka hadapi sehari-hari tanpa mereka gak bisa menghindar. Kalau anak muda yang ketagihan sosial media atau gadget, pada akhirnya mereka harus berpikir mereka harus ke sekolah. Ke sekolah mereka, sekolahnya dimana? Lalu kalau ke sekolahnya naik apa? Ya kan, mereka ke sekolah bertabrakan dengan realitas kemacetan. Lalu mereka mau naik kendaraan, sepeda motor atau mobil, mereka harus mengisi BBM yang harganya semakin meningkat. Lalu kemudian mereka tamat sekolah atau tamat kuliah, mereka harus melamar pekerjaan, dan seterusnya. Jadi realitas seperti itu, pada akhirnya mau tidak mau, itu harus mereka hadapi. Jadi artinya sebuah masyarakat imajiner itu, atau katakanlah realitas imajiner itu, pada akhirnya akan terbuyarkan dengan kenyataan sehari-hari atau problem sehari-hari. Nah, sehingga saya melihat bahwa hari ini, apa namanya, sosial media itu, itu hanya kesenangan atau apa ya, sebuah fenomena yang sifatnya itu liminalitas ya. Kalau dalam sosi antropologi itu, ada seorang namanya Victor Turner itu, dia nulis tentang liminality. Jadi bagaimana sesungguhnya ketika dia mencurhatkan persoalan-persoalannya dalam sebuah, apa, sebuah kanal, yang mana ketika dia sudah curahkan itu, lalu kemudian udah dia merasa lega. Dia merasa lega dengan itu, apalagi, nah, jika tiba-tiba ada yang merespon, dia akan terstimulasi emosinya untuk terus meladenin. Itu psikosoial. Bisa nggak sosial media ini jadi, apa, jadi kanal politik gitu? Sangat bisa. Ya, kita banyak terinspirasi juga oleh beberapa gerakan di luar, gitu ya. Ada Umbrella Revolution. Di Hong Kong. Ada. Kemudian di, waktu itu di Mesir, gitu. Ada Twitter. Betul. Apa, gerakan Indonesia di Twitter. Bisa, mas. Nah, gimana mengubah percakapan-percakapan, buzzing di social media? Anda sangat tepat menyebutkan yang namanya Umbrella Movement itu. Jadi, masyarakat Hong Kong, waktu itu, gerakan yang tadinya berbasis virtual social media, itu sudah berhasil ditransformasikan menjadi sebuah gerakan real social, real social movement. yang mereka berani turun ke jalan, karena untuk menghadapi potensi otoritarianisme itu. Jadi, atau potensi apapun yang mereka tidak suka dengan itu. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Lagi-lagi, persoalan sumber daya manusia dan kesadaran tadi. Kesadaran itu, kita jangan menciptakan fake reality itu menciptakan fake personality. Jadi, orang-orang yang hanya berani berkicau di social media, tapi tidak, atau gagap lah, at least gagap ya. Atau tidak percaya diri untuk membangun sebuah movement yang sifatnya real. Jadi, ketidak percayaan diri dari bangsa kita, memang sudah dipupuk sekian lama, oleh orang-orang yang memang ingin menguasai mendominasi itu. Mulai dari penjajahan sampe lah sekarang itu. Itu sesungguhnya harus, jadi tugas kita banyak nih, Bung. Mas Fad ini, Bang Fad ini. Tugas kita anak-anak muda hari ini tidak hanya membuat mereka sadar bahwa mereka bisa, mereka mampu, mereka harus percaya diri bahwa mereka bisa. dan lalu membuat mereka berkontribusi kepada yang lain, dan lalu mereka harus masuk untuk proses pengambilan keputusan, dan mereka harus jadi pemimpin bagi masyarakat. Karena siapa lagi? Rakyat nggak percaya lagi yang sekarang. Mereka pengen lihat yang muda. Dan itu kenyataan di survei Anda lihat ada sekitar 30-40 persen hari ini di survei apapun. Mereka menginginkan sosok-sosok baru yang bisa muncul, sehingga menjadi alternatif. Nah menurut saya harus ditransformasikan tadi, bisa. Kalau ditanya apakah bisa? Bisa. Caranya bagaimana? It takes two. Nggak bisa langsung. Nggak bisa otomatis. Jadi kita memang harus sering terjun ke masyarakat, ke anak-anak muda, bertemu, melakukan interaksi, lalu berkomunikasi, lalu kemudian disuntikan kepada mereka kepercayaan diri, lalu kemudian kesadaran bersama bahwa kalau lu kecubit, gua juga kecubit nih. Karena itu kesadaran kelas. Bahwa kita anak muda, sama-sama rentan, dan di eksploitasi sedemikian rupa, dan kita harus bergerak. Caranya adalah dengan bergerak. End game-nya apa? End game-nya itu bisa politik, bisa sosial ekonomi, bisa sosial budaya, saling berekspresi. Ya kan? Lalu kemudian, dan kita lihat, apa yang terjadi di antara lain misalnya di Bandung ya, fenomena Ridwan Kamel lagi-lagi menurut saya, waktu pil wali Bandung, tahun berapa tuh, waktu wali kota Bandung, itu sesungguhnya cukup merepresentasi situasi itu. Jadi anak muda Bandung yang tadinya, mereka merasa pesimis, ya ah udahlah gitu. Dengan politik, ah udah dan seterusnya. Tapi kemudian ketika muncul orang atau apa ya, minoritas kreatif aja ya, sekelompok orang yang laku bekerja bagaimana menyadarkan orang dengan karya, dengan mimpi yang positif, lalu kemudian membangun sebuah jamaah besar komunitas yang kemudian mampu menunjukkan kreatifitasnya kepada warga kota Bandung, lalu muncul sosoknya, dan itu prosesnya anda tahu kemudian apa yang terjadi. Ridwan Kamel itu menjadi wali kota Bandung, dan sekarang dia menjadi gubernur. Jadi satu sisi menurut saya adalah, kita harus mampu mentransformasikan tadi, social media movement based movement tadi, menjadi sebuah real social movement. Dan tujuannya lagi-lagi adalah, membangun sebuah kemaslahan bersama, kemajuan bersama. Jadi kalau itu, ada misalnya di anak muda hari ini, bercerita tentang, oh si X, si Y sukses, tapi tanpa ada dibangun narasi kebermanfaatan si X, si Y sukses itu untuk sebuah moralitas yang lebih besar, menurut saya juga percuma. Karena tadi tuh anak muda hari ini ingin melihat lagi-lagi, kira-kira ini Indonesia bisa lebih keren gak sih dari sekarang? Karena anak muda hari ini rindu banget tuh sama yang namanya Indonesia yang lebih keren hari ini. Kalau melihat pengalaman Malaysia, pengalaman hampir semua negara-negara udah berbenah, hari ini ingin melihat masyarakatnya, kampungnya, kotanya, negaranya itu bisa lebih keren, lebih bagus, lebih rapi, gak ada korupsi, gak ada marah-marah gara-gara perbedaan agama atau suku. Mereka pengen lihat public service-nya meningkat, lalu macetan berkurang, sungai semua lagi dijernih. Kan begitu kan? Dan itu semua menurut saya, apalagi gara-gara sosial, apa internet dan globalisasi, kita bisa tahu apa yang terjadi di kota lain, negara lain, individu lain. Mereka menjadi lebih keinginan untuk berubah semakin tinggi. Dan siapapun pemimpin 2019, itu dia berkejar-kejaran, kalau bisa mempetak umpet. Dengan ekspektasi mimpi anak muda, Indonesia hari ini yang pengen dirinya, keluarganya, temen-temennya, masyarakatnya, bangsanya, itu keren. Tadi Bang Dimas menyebut, champion-champion anak muda. Kemudian, anak muda yang muncul ke permukaan, baik di media sosial, maupun di berbagai media lain. Harus kita akui, mereka yang under the spotlight, adalah rata-rata anak-anak muda perkotaan. Mereka yang lain, dan tumbuh, berkreativitas, berkarya di kota-kota besar. Sementara Bang Dimas sendiri, sudah berkeliling ke banyak tempat, dari Sumatera, Kalimantan, bahkan mungkin pulau-pulau lainnya. Apakah Bang Dimas juga merasakan, dan melihat, ada kesenjangan, antara anak muda kota, dan anak muda desa. Dan jika iya, apa yang harus dilakukan? Supaya, kita berdaya barang-barang, maju barang-barang, dan bisa, memajukan bangsa ini, barang-barang. Jadi jangan sampai perubahan, atau kepemimpinan, tadi yang disebutkan, di awal-awal itu, hanya milik pemuda-pemuda kota saja. Oke. Saya mengapresiasi, ada dua fenomena sebenarnya, di era Jokowi ya. Pertama, bahwa yang namanya, intensitas orang, berinternet, dengan fenomena adanya, paket data lah, wifi lah, gadget yang luar biasa canggih, itu menyatukan, membangun sebuah, identitas bersama, di kalangan anak muda, bahwa, mereka lebih gemar berselancar. Ya kan? Browsing, dan seterusnya. Jadi ada common identity, yang dibangun melalui, revolusi 4.0, let's say. Ya kan? Ada sebuah pertemuan disitu, ada sebuah interaksi disana, ada sebuah, apa namanya, amalgamasi ekspektasi, ada semua, harapan-harapan baru, yang mereka ingin. Mereka suka, dengan sosok wali kota, seperti Risma, karena bisa menghadirkan kota. Anak muda, mungkin di Jayapura, anak muda di, mungkin di Situbondo, anak muda di Sukabumi, atau anak muda di Lok Sumawi, ingin kotanya kayak Surabaya, ingin kotanya kayak, let's, daerah-daerah yang sukses deh. Kalau mereka, mereka tahu, mereka sadar bahwa Indonesia bukan Amerika, Indonesia bukan Inggris. Jadi mereka sadar bahwa, mereka at least, mereka pengen kotanya kayak apa, yang paling reachable, yang paling affordable, seperti apa, kemampuannya. Jadi yang pertama. Yang kedua, infrastruktur menurut saya. Fenomena di era Jokowi, dengan masivitas dia bangun, apa namanya, infrastruktur, tidak hanya jalan tol ya, tapi juga, bandar udara, lalu kemudian juga pelabuhan, dan seterusnya, itu juga membuat orang menjadi, mobilitasnya semakin tinggi. Ya kan? Mereka bisa lihat di sosial media, di Instagram, ada foto tentang Banyuwangi misalnya. Orang-orang Jakarta, akan melihat tuh, kalau ke Banyuwangi gimana caranya. Oh ternyata, ada berapa kali flight, langsung direct dari Jakarta ke Banyuwangi misalnya. Dan lalu, termudahkan dengan itu. Jadi saya pikir, dua hal ini, menjadi sesuatu yang, apa ya, menjadi positif untuk, membangun sebuah, apa namanya, sebuah, progresifitas ya. Tidak hanya dalam konteks sosial ekonomi saja sebenarnya, sosial budaya, tapi juga sosial politik. Kenapa? Karena sosial politik bergerak, jika terjadi public demand yang semakin tinggi. Maka, sejarah bisa kita dorong. Sejarah bisa kita desak. Bahwa bagaimana caranya membuat kemudian, government itu, atau otoritas itu, lebih mau mendengar. Lebih sensitif, lebih mencoba untuk berinteraksi, dan kemudian mengevaluasi dirinya. Dan itu, memang sosial media membuat orang semakin lebih banyak bawel. Karena dia pasti tahu nih, tahu gimana kita, misalnya, membangun pariwisata Danau Toba lebih baik, kalau toilet di pinggiran Danau Toba, nggak ada yang bersih, nggak ada yang bagus, wisatawan nggak akan mungkin mau datang. So, terjadi proses public consideration yang, juga menurut saya, akan kondusif dalam konteks, apa namanya, lagi-lagi, progresifitas sejarah menjadi lebih positif. Sosial, pertanyaan apa tadi? Ya, gimana, agar nggak ada gap, antara kota sama desa ini. Nah, jika dua hal itu kita kaitkan, kita koneksitaskan, maka, sesungguhnya, isu bersama antara anak orang kota dengan orang desa, itu sebenarnya nyaris nggak ada. Nggak ada. Kota sekarang, juga bukan menjadi narasi besar, atau mampu mendominasi kebenaran bagi apapun. Sekarang, tren juga, saya kemarin baru aja dari beberapa kota di Sumatera Utara, mereka tadinya melihat Jakarta segala-galanya, tapi sekarang ternyata mereka melihat bahwa, menarik, komunitas di sebuah kota namanya Binjey, sekitar 30 menit dari Medan, atau satu jam mungkin. Itu luar biasa sekarang, anak-anak muda di sana itu luar biasa. Dan itu jadi role model juga, di kalangan komunitas-komunitas di kota-kota di Sumatera Utara, bahkan seperti Medan. Komunitas anak muda di sana, artinya sekarang mereka kembali kepada, apa ya, suasana kebatinan di mana mereka ingin mencari ketenangan. Dan yang otentik itulah yang keren, sehingga mereka melihat desa-desa di Jogja, mereka pengen cari desa-desa di daerah Jawa Barat, Selatan misalnya, lalu kemudian di Garut dan sekitarnya, lalu kemudian mereka lihat di Trenggalek, di Banyuwangi, itu menjadi sebuah, apa ya, sebuah kebanggaan-kebanggaan baru. Anda bisa bayangin misalnya, anak muda Indonesia hari ini, kalau dulu sempat ada tuh, kalau dianggap keren, kalau dia foto dengan backgroundnya, gudung-gudung pecakar langit di Singapura misalnya, atau di Hong Kong, hari ini mereka tidak melihat itu sebagai sebuah, sebuah personal pride. Bagi mereka, eh lah. Tapi ketika mereka menemukan sebuah tempat keren di Sumbawa, mereka menemukan tempat keren di Sumba, itu sebuah sesuatu yang, kayak, this is Indonesia gitu. Jadi anak-anak muda daerah juga gak harus inferior gitu ya? Apalagi dengan sosial media hari ini. Musuh bersama anak muda hari ini, generasi milenial adalah paket data. Ini adalah our common enemy. Sehingga kalau negara responsif, dia jamin tuh, yang namanya cakupan wifi, itu harus bisa. Dan itu isu anak muda hari ini. Masa kita harus beli paket data terus, yang untung ini dong, apa namanya itu? Korporasi. Korporasi. Tugas negara adalah menjamin bahwa ada wifi dan gratis. Gitu. Tinggal bagaimana nih sekarang, para pelaku-pelaku anak muda ini, dibekali dengan kekuatan kesadaran kebudayaan tadi. Apakah itu spiritualitas? Apakah itu komunitas? Jadi sesungguhnya, kalau negara mau dan cerdas, membangun sebuah kebijakan yang integratif, jika mereka sayang dengan anak-anaknya nih, anak-anak muda mereka, sesungguhnya bisa kok. Tinggal mereka peduli atau nggak sih? Apakah mereka jangan-jangan mikirin diri mereka sendiri? Mereka nggak peduli sama yang lain.